Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali di channel ariskilo Nah oke teman-teman pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara pergantian oli transmisi di mobil Toyota Agya manual ya dan kita akan menggunakan oli top one gear oil dengan size 90 ya dan untuk kapasitas oli transmisi di mobil Agya kurang lebih 1250 mili ya teman-teman jadi saya disini membeli dua botol ya karena satu botolnya ini isinya hanya satu liter atau 1000 mili jadi kita perlu dua botol untuk mencukupi ukurannya ya Oke teman-teman jadi seperti apa proses pergantian oli transmisinya simak videonya sampai selesai Nah oke teman-teman untuk baut pembuangan olinya bagian bawah ini ya dan kita gunakan kunci sok 24 untuk membukanya kemudian kita buka untuk baut tempat pengisian oli transmisinya ya kita longgalkan saja tidak usah langsung kita buka agar nanti olinya tidak berhamburan ya hai hai selamat menikmati oke tinggal kita tunggu sampai olinya nanti benar-benar habis ya oke teman-teman jika sudah kita tutup kembali tempat pembuangan oli transmisinya ya kemudian kita kencangkan bautnya menggunakan kunci sok 24 ya dan untuk kekencangan bautnya yang sedang-sedang kencang aja ya jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor oke teman-teman untuk pengisian olinya kita menggunakan selang seperti ini lalu kemudian di bagian atasnya kita buat corong dari bekas botol minuman ya lalu di selang bagian bawah akan kita masukkan ke dalam tempat pengisian oli transmisinya ya oke teman-teman sekarang kita lanjut pengisian oli transmisinya ya menggunakan oli top 1 dengan saya 90 ya selamat menikmati selamat menikmati ini karena selangnya kecil jadi turun olinya agak lambat ya teman-teman jadi sabar saja dalam pengisiannya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah satu botol ya masuk oli transmisinya dengan takaran 1 liter atau 1000 mili dan sekarang kita buka botol oli transmisi yang kedua merek top 1 dengan saya 90 ya dan kita akan memasukkan sisanya yaitu sekitar 250 mili ya teman-teman jadi hitungannya kurang lebih di dua strip disini ya oke langsung saja kita isikan ya oke teman-teman apabila sudah meluber seperti ini olinya itu tandanya sudah cukup ya untuk oli transmisinya oke teman-teman oke teman-teman selanjutnya kita tutup kembali untuk baut pengisian oli transmisinya ya dan kita gunakan kunci ukuran 24 untuk mengencangkan bautnya ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah selesai proses pergantian oli transmisi di mobil toyota agia manual ya oke terima kasih sudah menyimak video ini semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya sampai jumpa pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh